Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas dukungan dari saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, sahabat-sahabatku semua doa kami, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap diberi kesehatan lahir batin, keberkahan dunian wa ukhrotan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat terima kasih kita semua tentunya tidak asing dengan Allah Yerham G.I.H. Agus Sunyoto dia mantan pengurus Lesbuli juga BPNU walaupun beliau sudah seduh sudah meninggalkan kita semua tetapi ilmu-ilmu beliau yang bisa kita petik dari pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa tentang sejarah bangsa beliau ahli sejarah ahli filologi mendeteksi benda-benda yang bersejarah dan beliau juga telah yang mengarang atras wali songo nah atras wali songo ini bukan hanya bercerita tentang sejarah wali songo saja tetapi disitu ada artefak arkeolog foto-fotonya dilampirkan bahwa ini peninggalan sunan kudus loh ini bukti otentik dari artefaknya itu ada ini menarik nah Allah ya rahm Yai Haji Agus Sunyoto menerangkan kepada kita semua beliau mencontohkan Sunan Ampel Sunan Ampel itu bisa menunjukkan bukti bahwa beliau itu keturunan Singosari loh dan gitu beliau bisa membuktikan dan ini ada rekam sejarahnya Sunan Ampel tidak seperti Bani Pali yang hanya mengaku sebagai cucu Nabi tapi tidak bisa membuktikan loh kenapa kami mengatakan tidak bisa membuktikan ya buktinya membantah tesis dari satu orang Yai Haji Madudin Usman Albantani saja mereka kebingungan karena ya itu tidak punya data atas pengakuan dirinya sebagai cucu Nabi yang jelas seperti itu belum lagi yang tes DNA wah berat itu berat satu saja belum terselesaikan nah untuk lebih lengkapnya kita dengar penuturan dari Allahyarham Almarhum G.H.G. Agus Sunyoto ini menarik ini ilmu buat kita semua kita dengarkan bareng-bareng karena Sunan Ampel bisa diakui keluarga kenapa beliau menunjukkan satu bukti ya bahwa beliau adalah keturunan Ratu Tapasi dari Singosari ya jadi ini banyak yang tidak diketahui orang ya sejarah Wali Songo ini ketika itu logika para wali ya yang tinggal di wilayah subur mewajibkan untuk membagi makanan karena itu ini tidak berlaku ya di Afrika di Arabia sana yang gak ada makanan makanya orang-orang yang pandangannya itu di murah tengah sana menganggap selamat tangan itu sebagai bitadolala logikanya bagi makanan karena kita syukur tinggal di wilayah yang berlimpah makanan ya gitu kesenian rakyat muncul justru zaman Islam zaman Mucopahit gak ada ya jarang kepang ya kuda lumping jadilan itu pertama kali yang memperkenalkan Sunan Ngudung ya bapaknya Sunan Kudus ini yang kemudian ditiru oleh agama lain ya terutama katolik itu mengambil alih Jowo lewat tradisi Jowo itu karena itu Jogja itu cepat sekali perkembangan katolik disana kenapa? karena mengambil budaya Jowo sementara orang Islam sudah meninggalkan budaya Jowo jadi Arab ya ya kan karena kalau bukan Arab dianggap bukan Islam Islam adalah Arab padahal itu fatal itu kalau kita mengikuti pandangan itu ya bahwa Arab itu mewakili Islam kalau bukan Arab bukan Islam itu fatal kenapa? ya itulah yang nanti akan dilanjutkan oleh ulama-ulama penerus ya termasuk Bangutamakin ya beliau kan dianggap mewarisi ajaran Manunggaling Kaulogusti ya kalau kita belajar baca tulisan Warisongo mana ada Warisongo yang bukan Manunggaling Kaulogusti semua Sunan Kalijogo Manunggaling Kaulogusti itu semua diajarkan bahkan yang di luar perkiraan kita ternyata Warisongo itu juga mengajarkan metalurgi ya ilmu mengecor besi dan baja ya tidak hanya membuat keris busaka tumba dan bukan hanya itu tapi yang diajarkan macor meriem bikin meriem bikin senapan yang disebut pedil itu diajarkan oleh Warisongo ya itu sebabnya ketika Portugis datang pertama kali disini jadi itu fakta yang harus kita akui bahwa demokrasi itu hasilnya lebih jelek lebih ya dibanding kerajaan hanya pikiran kita saja sudah diracuni seolah-olah demokrasilah yang terbaik sangat menarik kan apa yang disampaikan oleh Allahyarham Almarhum G.H.J. Agus Sunyoto pengarang atlas Warisongo ini sangat menarik beliau menerangkan tentang Sunan Ampel yang bisa membuktikan diri beliau ya sebagai terah Singosari terus yang kedua Warisongo bagi-bagi makanan lewat apa lewat media tradisi kendurinan nah makanya tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Wali Songo hari ini masih diteruskan oleh jamayah yang namanya Nahudatul ulama makanya tidak usah khawatir hidup di Nusantara seumpama kita tidak bekerja kita pun masih bisa makan ikut jamayah Nahudatul ulama saya pastikan malam Selasa berjanjenan ada makan-makannya malam Senen Marakibang ada makan-makannya belum malam Jum'ah ada tahlilan kalau mampu pindah sana pindah sini mengikuti itu semua saya yakin saya yakin yakinnya kita tidak akan kelaparan sekalipun kita tidak bekerja di tanah Nusantara ini NKRI jadi apa yang dipraktikkan oleh jamayah Nahudatul ulama ini betul-betul ajaran dari wali Songo makanya wali Songo yang berada di Nusantara ini mewajibkan diri beliau untuk bagi-bagi makanan karena apa karena disini adalah tanah subur tanah dari surga tanah yang luar biasa gemari pahlaw jinawinya kita melempar bibit apapun akan tumbuh berbeda dengan keadaan di timur tengah mohon maaf bukan kami merendahkan atau gimana ini tentang fakta yang terjadi makanya kalau wali-wali yang berada di timur tengah tidak diwajibkan untuk bagi-bagi makanan karena keterbatasan tentunya tapi kalau wali-wali yang hidup di Nusantara termasuk wali songo ini mewajibkan kepada dirinya untuk bagi-bagi makanan dan bentuk dari itu semua dibuktikan dengan acara-acara yang ada yang masih dipraktikkan oleh jama'iyah yang bernama jama'iyah nahbatul ulama ini menarik ini menarik menarik ini ajaran yang sangat luar biasa ajaran yang harus betul-betul kita jaga kita lestarikan jangan sampai hilang karena apa wali songo ini sejarahnya terbukti beliau-beliau para wali songo ini terbukti bisa mengislamkan 99% penduduk Nusantara nah ini tentunya tidak lepas dari siasi politik yang diterapkan oleh para wali songo wali-wali songo ini menerapkan politik yang disitu itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Nusantara seperti contoh Sunan Mudung ini bikin kesenian-kesenian seperti jadilan wayangan kan gitu wah lenggeran terus bisa diterima oleh warga pibumi nah dan akhirnya mereka tidak usah dipaksa untuk memeluk Islam dengan sendirinya akan tersadarkan karena ada medianya terus ada wadahnya terus mudah diarahkan nah ini menarik ini menarik makanya belajar sejarah ini penting jangan sampai kita ke patent obor kesuksesan yang ditorehkan oleh para wali Songo ini harus betul-betul kita pegang teguh termasuk ajaran-ajaran wali Songo yang sangat luar biasa yang sudah jelas kesuksesannya bukan mengadopsi ajaran-ajaran yang disitu itu bertolak belakang ya contoh kalau orang Nusantara ini sudah kehilangan identitas dirinya identitas tradisinya sebagai tradisinya sudah berpaling dari identitas ke Nusantara hanya terus mengadopsi ajaran-ajaran dari Timur Tengah ya sudah ya tunggu bom waktu saja kita tunggu kehancurannya kan gitu-gitu makanya kita harus menyadarinya betapa pentingnya menjaga sesuatu yang diwariskan oleh para wali Songo kita hari ini bisa mengenal Islam karena jasa wali Songo dan ajaran-ajaran yang diterapkan wali Songo ini betul-betul merubah semuanya dan sukses nah ini kan harus kita jaga masa kita mengadopsi ajaran yang ambur-adul kan lucu ini terus ini pola pikir kita ini mau diarahkan kemana ini wah berat ini terima kasih mudah-mudahan bermanfaat dan tetap ingkiri harga mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih